Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jalan Provinsi di Desa Pungguk Jaya, Bengkulu Tengah yang putus Jumat pagi saat ini telah dipasang jembatan sementara. Pemprov Bengkulu menyatakan perbaikan segera dilakukan dengan memasang plat dekat. Dinas PUPR Provinsi Bengkulu telah merespon penanganan jalan putus di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan akan membangun alat dekar tahun 2024. Saat ini Pemprov sudah memasang jembatan sementara dari pohon kelapa guna memperlancar arus kendaraan. Kadis PUPR Pemprov Bengkulu, Tejo Suroso menyatakan perbaikan dilakukan dalam waktu dekat guna mengatasi putus nyaling di Bengkulu Tengah. Jalan di Kecamatan Merigi Sakti Bengkulu Tengah putus pada Jumat akibat hujan deras di kawasan tersebut. Gorong-gorong di bawah Jalan Amruk hingga memutuskan badan jalan. Saat ini meski jalan sudah bisa dilewati kendaraan, tapi sifatnya masih buka tutup karena masih dalam pengerjaan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Rawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah